Kalau pernikahan itu kan menyatukan dua kepala, pastilah dalam prosesnya ada bentuk untuk kita-kita bisa jalan sejajar bersama. Seminggu tak bertemu Kalina, Vicky Prasetyo akui ada ujian dalam rumah tangganya. Rumah tangga Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani sejak belum lama ini menjadi sorotan netizen. Muncul asumsi bahwa pernikahan mereka tengah bermasalah. Asumsi tersebut bermula ketika Kalina Oktarani meripos undahan salah seorang netizen yang mendoakan agar ia dan Vicky Prasetyo langgeng dan menuliskan komentar. Saat itu, alih-alih mengamini, dirinya justru tampak kesal. Bullshit, bukannya menyesal nikah sama saya. Tulis Kalina Oktarani di undahan Instagram story tersebut. Pada saat yang sama, Kalina Oktarani pun tak berada di rumah Vicky Prasetyo. Perempuan berusia 40 tahun itu sedang merawat ibunya yang sedang sakit. Melalui konten Youtube Dapur Bincang Online yang diunggah pada Senin tanggal 7 Juni 2021, Vicky Prasetyo akhirnya buka suara mengenai kondisi rumah tangganya dengan Kalina Oktarani. Ia tak menampik asumsi bahwa mereka sedang tak baik-baik saja. Sebenarnya, kalau pernikahan itu, kan, menyatukan dua kepala, pastilah dalam prosesnya ada bentuk untuk kita-kita bisa jalan sejajar bersama, kadang-kadang ada satu sama langkah, kadang-kadang juga ada yang ketinggalan langkah, ada yang lebih keduluan langkah, tidak semua selalu beriringan. Up and down pasti di dalam rumah tangga, tutur Vicky Prasetyo. Kebetulan kemarin-kemarin ini mungkin sedang ada ujian di dalam rumah tangga kita. Kalina sampai, ya, pamitan untuk ke rumah mamanya. Tapi, dia pamitan, loh, ya, bukannya kabur ataupun kayak pergi begitu aja, lanjutnya. Ya, Vicky Prasetyo dalam kesempatan itu menegaskan bahwa Kalina Oktarani pergi dari rumah sudah atas izin dirinya. Hingga saat ini, mereka sudah sekitar seminggu tak bertemu. Presenter berusia 37 tahun tersebut mengakui dirinya memang tak menghalangi Kalina Oktarani untuk pergi dari rumah. Lagi pula, menurutnya, kesempatan itu bisa dimanfaatkan oleh sang istri untuk merenungi apa yang sedang terjadi dalam rumah tangga mereka. Gue, tuh, menghormati putusan orang gitu, loh. Nggak ada yang, hah, kenapa? Jangan dulu, dong, karena semuanya sudah bulat tekadnya gitu, loh. Dan gue nggak boleh kayak ego gue untuk menghalangi gitu, loh. Tapi, semoga ini bisa jadi renungan buat dia, ujarnya. Ia kemudian bicara terkait apa sebenarnya masalah rumah tangga yang sedang mereka hadapi. Menurut Vicky Prasetyo, persoalan tersebut bukanlah suatu hal yang fatal. Nggak ada yang fatal. Jujur gue, ini hanya rangkuman dari asumsi gitu, loh. Karena, kan, wanita itu selalu bermain dengan perasaannya dia, ucapnya. Vicky Prasetyo juga menanggapi isu adanya orang ketiga dalam rumah tangga mereka. Ia dengan tegas memberikan bantahan. Nggak ada, itu nggak ada urusan. Ini gue jujurlah, gue, gladiator. Nggak mungkin bohong di depan sesama gladiator. Dalam arti, gue harus ngomong, nggak ada. Si model itu juga gue nggak pernah ngapa-ngapain, hanya ketemu saat syuting dan gue nggak pernah ketemu di tempat yang privasi. Demi Allah, pungkasnya. Terkait masalah tersebut, Vicky Prasetyo mengatakan sudah berupaya untuk mengucarakannya secara baik-baik dengan Kalina Oktarani. Di samping itu, ia pun tak ambil pusing dengan asumsi miring netizen, salah satunya soal mereka hanya kawin kontrak.